Oke, selamat datang kembali di channel saya Dari Bro disini Jadi hari ini saya akan memberikan Tutorial bagaimana caranya Kita mengindeks website kita Itu di google search console Jadi dengan mengindeks Website kita di google Maka website kita itu bisa terbaca Di google ya Jadi sebagai contoh, ini adalah salah satu Website yang sudah saya indeks Milik dinas pariwisata alor Jadi sudah di indeks maka Ini tidak secara instan Langsung jadi seperti ini, bagian dari dimana Waktu kita Optimasi ya, atau kita Indeks dia, jadi terus Kita buat SEO nya ya Standar lah, ini tidak Buatnya itu maksudnya yang Pro ya, tidak ya, saya bukan orang Yang SEO, tapi saya bisa membuat Agar dia bisa itu terindeks, jadi Ini sudah terindeks dan dia terbaca ya Tersusun rapi seperti ini, bagaimana Caranya Masuk Hari ini saya akan mengindeks Yaitu Website dari Geser ya Gerakan seribu rupiah Jadi ini geser alor Yang akan saya indeks Jadi Beberapa hari yang lalu Mereka sudah Meng Upload atau Mengisi Itu adalah berita-berita Di dalam Website mereka sendiri ya Jadi saya memberikan beberapa tutorial Sehingga mereka sudah bisa mengelola Website mereka sendiri Nah sekarang Caranya untuk kita Indeks agar Website ini terbaca di Google adalah Sekarang kita pergi ke Google Search Console Oke ke Google search console Kemudian kita klik Setelah itu kita klik start now Oke setelah kita klik start now Disini sudah ada beberapa property yang sudah saya masukin ya Ada beberapa disini ada Growing school dan lain-lain Nah sekarang saya akan tambahkan add property Nah disini Kita bisa masukkan yang namanya itu Domain ya Ini new domain Kalau disini kita juga bisa langsung masukkan ini Only url under Under enter address ya Jadi bisa disini Atau bisa disini Oke jadi disini saya akan Pakai yang disebelah sini Url prefix Kemudian saya copy ini Kemudian saya kembali kesini Saya pastikan Kemudian saya klik continue Jadi kita menunggu untuk verifikasi property kita Property kita adalah website Oke Sekarang saya akan download ini Setelah itu Saya tunggu proses ini selesai Oke sudah di download Dan sekarang saya akan pergi ke Filenya File downloadannya Oke ada disini teman-teman Saya cut saja Kemudian saya pindahkan ke sini Dan saya akan simpan disini teman-teman Index Google Oke kemudian saya paste disini Seperti itu teman-teman Seperti itu teman-teman Ini miliknya Geser ya Saya tambahkan folder dulu Saya klik kesini Oke Sekarang saya kembali lagi kesini Teman-teman Jadi ini saya harus verifikasi Bagaimana caranya Saya disini diminta untuk upload An html file Jadi yang tadi saya download itu html file Terus upload di Website mereka Nah websitenya itu Saya simpannya dimana Itu di hosting Ya ini hostingnya Jadi mereka Saya berikan hostingnya Berikan hosting dan juga domain Begitu Sekarang saya pergi ke file manager Di hostingnya Kemudian Saya ke public Underscore html Disini Sekarang saya akan meng-upload Meng-upload file html yang sudah saya download tadi Saya pergi ke index google Pergi ke geser Kemudian ini saya upload Oke sudah berhasil Disini sekarang saya reload Oke sudah ada teman-teman Ini saya Close saja Dan saya kesini Kemudian saya verifikasi Oke Sekarang sudah terverifikasi Dan Sudah selesai Sekarang langsung Go ke property Oke Seperti ini teman-teman ya Jadi sudah Yap Saya sudah Apa namanya Saya sudah meng-index Jadi Index itu sudah selesai Teman-teman Oke Cukup bagus Ya Selanjutnya adalah Saya ingin Agar Ya URL nya itu bisa Masuk disini Jadi saya Index dia disini Saya masukkan Masing-masing halaman Terus saya klik Untuk Indexing Saya tunggu Selesai Oke Gimana Oke Sudah terindex Teman-teman Sekarang saya pindah Ke halaman Berikutnya Ke halaman tentang Saya copy lagi Saya kesini Ke URL Inspection Kemudian saya tekan Enter Untuk Indexing Oke Sekarang saya pindah lagi Ke halaman Program Dan disini Saya copy lagi Kemudian saya Disini Saya paste Kita tunggu sebentar Oke Sudah Sekarang saya ke halaman Pendidikan Jadi Semua halaman itu Kita harus Index dia ya Jadi kita masukkan saja Kesini teman-teman Agar dia itu terindex Di Google Seperti itu Oke Oke Kitaars Oke 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 mungkin beberapa ada yang harus ditinjau lagi sama si google nya ya tidak masalah yang penting kita harus index dulu agar semuanya sudah terbaca ya di google nya jadi disini url is not on google jadi disini dia bilang request indexing lagi ya mungkin kita bisa lakukannya nanti jadi ada beberapa hal nanti kita bisa mendapatkan email pemberitahuan ya dari google search console sekarang saya buka lagi langsung ke sejarah saja oke ini sudah terindeks langsung ke sejarah kemudian saya pas tekan lagi disini tadi ada satu yang miss teman-teman yaitu lingkungan kemudian saya block dan saya copy lagi pindahkan kesini kemudian saya tekan enter oke sudah selesai teman-teman jadi sudah saya buat nah sekarang kita membuat itu adalah sitemap nya gimana caranya sekarang saya ke website ini kemudian saya akan akses saya login masuk oke setelah itu setelah saya login masuk kemudian saya kesini saya add new setelah saya add new disini saya akan cari itu seo jadi seo itu apa teman-teman searching engine optimization oke nah ada yoach ya ada ini nah saya sarankan gunakan yang ini jadi ini sebetulnya terbaru ya dia baru saja yang ini sudah paling lama sudah sering digunakan orang yang ini yang terbaru dia itu free yoach saya punya yang premium ada dua tipe tapi saya ingin gunakan yang ini ini untuk seo jadi search engine optimization jadi kita mengoptimalkan pencarian dan juga disini kita sudah langsung bisa membuat sitemap ya jadi akan kita masukkan ke sini untuk kita verifikasi lagi ya kita indeks lagi sitemap nya agar seluruh halaman ataupun postingan itu terbaca di google di google di google di pencarian google supaya pada akhirnya nanti ya semoga dia bisa seperti ini jadi ini bukan saya yang susun di pencarian tetapi ini seperti semacam kayak hadiah gitu lah dari si google itu sendiri oke saya kembali lagi ke sini oke sekarang saya langsung aktifasi jadi ini rank match save plugin rank match oke sekarang saya akan aktifkan plugin ini kemudian saya login dengan akun google saya oke yes of course betul ini saya yuk jadi sudah terbaca sekarang saya start yuk oke jadi sekarang disini saya akan ganti gerakan serbuknya ini apa personal blog atau apa saya cari disini ini adalah community blog yep organinya organisasinya apa saya akan cari organisasinya bukan oke organisasi saja langsung oke itu saja udah logonya oke sudah tepat ini default search oke ini untuk default search di share di media sosial mau pakai apa saya hanya akan gunakan yang ini jadi misalnya apapun yang mau di share ke google itu apa jadi saya mau gunakan ini saja jadi misalnya nanti klien saya mau gunakan mau share ke facebook mau kemana saja nanti logo ini ya akan muncul teman-teman sekarang saya save and continue oke sekarang saya akan koneksikan lagi dengan ini ya search console ya google search console sekarang saya get authority code oke sekarang saya klik ini kemudian saya hello kemudian saya copy ini copy kodenya kemudian saya masukin ke sini dan saya paste dan sekarang saya oke langsung guys langsung jadi sekarang saya save dan continue yep sekarang side maps nya yes sudah pasti include include image yes betul post page campaign custom layout no kategori yes oke sekarang saya lanjut save and continue oke sekarang sudah masuk di sini non link empty oke yes no follow externally no open externally null link in new tabs yes betul sekarang save terus continue oke sudah jadi teman-teman dan di sini kita dapatkan skornya 82 skornya oke good it's very good sudah sekarang kita set up advance option oke sekarang di sini 404 monitor artinya adalah bahwa pada saat orang mencari sesuatu di google sorry bukan di google tetapi di website ini misalnya dia lakukan pencarian memasukkan kalimat yang salah maka nanti dia akan pergi ke 404 jadi saya kasih on saja terus redirectionnya misalnya dia tidak temukan apa-apa kemana saya kasih on juga jadi nanti dia akan pergi ke langsung ke apa ke homepage nya website tersebut sekarang saya save and continue oke sekarang oke block spot oke semuanya oke yap ini dibaharin saja sesuai dengan defaultnya save and continue oke sekarang teman-teman sudah selesai selanjutnya adalah saya akan nah disini link counter nah saya cek dulu apakah ada tulisan score karena saya tidak ingin ada tulisan score di samping dari artikel oke ternyata tidak ada teman-teman sudah berarti sudah oke local seo google oke sudah semuanya yes sudah sekarang saya ke sitemap setting nah ini sitemap nya sekarang saya akan klik dia saya tekan ctrl klik akhirnya terbuka disini dan sekarang saya ambil yang ini sitemap index dot xml oke disini ya saya pastikan disini teman-teman kemudian saya submit yup got it sekarang saya refresh oke sudah sukses teman-teman gimana mudah bukan jadi ini sudah sukses nanti kita akan menunggu pemberitahuan dari google karena ini pertama kalinya saya lakukan indexing oke sudah selesai indexingnya dan ya seperti itu saya teman-teman cukup mudah bukan jadi begitulah caranya kita mengindeks google kita terus kita optimalkan pencariannya di google ya sekarang saya sudah apa namanya saya sudah index dan sekarang kita akan tes apakah websitenya akan muncul di pencarian ini kan dinas perwisata alor sekarang saya ketik sini google nah cara ngeceknya adalah kita ketik site titik 2 ya site titik 2 kemudian kita ketik geser alor dot com seperti itu oke yup ada yang tadi belum dia akan proses kesana nah semuanya sudah muncul ya teman-teman yup muncul title nya meta datanya ini yang bagian tentang ya sudah muncul domain nya terus nama halaman nya ya semuanya sudah muncul it's very very easy oke jadi semuanya itu gampang simple teman-teman ikuti step by step apa yang sudah saya berikan apabila ada yang mengalami kesulitan tidak bisa index bang ini dimana caranya bisa di komen di bawah dan akan sebisa mungkin saya menjawab dan memberikan solusi kepada anda oke itu saja teman-teman bagaimana caranya kita index di google dan kita juga menggunakan rank match oke so bye-bye bye-bye